Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oasa kali ini akan menyampaikan maqolah Syah Ibn Atul Ila As-Sakandari yang berbunyi Innama yu'limu kalman'u li'adami fahmika anillah fi Sesungguhnya yang sering membuat seorang hamba itu sakit yaitu ketika diberikan ujian tertundanya keinginan-keinginan itu yang disebut alman'u maka hamba yang masih merasakan kepaitan-kepaitan yang demikian itu sebagai pertanda belum pahamnya tentang karunia Allah dibalik ujian dan penundaan-penundaan keinginan tersebut maqolah ini memberikan jawaban atas banyaknya pertanyaan ketika seseorang menghadapi sebuah ujian dan cobaan dan tertundanya keinginan-keinginan mereka sering bertanya kepada Allah kenapa do'aku belum dikabulkan kenapa keinginanku tertunda protes seorang hamba yang demikian kadangkala bisa menimbulkan seuduhan kepada Allah hal ini terjadi karena tidak pahamnya hamba tersebut tentang kehendak Allah di balik semua keadaan termasuk kondisi ujian sulit dan ditundanya berbagai macam doa-doa kita sesungguhnya disitu ada obat rohani yang akan bermanfaat buat seorang hamba contoh misalkan seseorang menghendaki ketika diuji Allah masalahnya cepat selesai namun dia sudah berdoa ikhtiar belum juga datang solusi sikap yang terbaik ketika menghadapi kondisi demikian tetaplah berhusnudun kepada Allah sebab di balik semua itu pasti ada hikmah yang akan diambil oleh seorang hamba bisa jadi dengan ujian dan musibah Allah sedang membersihkan kotoran-kotoran batinnya kita bisa jadi dengan ujian dan musibah dan tertundanya doa-doa ke kita ada sebuah terbiatur ruhaninya pendidikan ruhani yang sedang diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa muncul sifat ikhlas pada saat menghadapi ujian karena sudah memahami bahwa di balik semua ujian ada sebuah hikmah yang akan kita rasakan apabila kita bisa memahami bahwa Allah memiliki kehendak yang tidak bisa dipahami oleh seorang hamba maka sikap seorang hamba harus khusnudun atas kondisi yang ada dengan demikian kita bisa memahami bahwa kondisi ujian juga termasuk anugrah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena di balik semua itu ada ibroh ada pelajaran ada pesan-pesan penting ada tarbiatur ruhaninya pendidikan ruhani yang dirasakan oleh seorang hamba hampir semua orang-orang yang dicintai oleh Allah seperti para nabi rasul dan para awliya mereka selalu menghadapi kondisi-kondisi yang sulit dengan di balik kondisi yang sulit itulah Allah menurunkan sebuah anugrah dengan demikian dapat kita pahami bahwa di balik ujian di balik musyibah di balik tertunda yang doa-doa ada anugrah yang diberikan oleh Allah kepada kita posisi kita sebagai hamba hanya berhusnudun kepada Allah dan mengambil ibrah dari peristiwa tersebut mudah-mudahan kita termasuk sebagai hamba yang cerdas secara spiritual sehingga dalam memahami kondisi musyibah dan ujian selalu dengan husnudun dan memahami bahwa di balik semua itu ada hikmah untuk kita semua mudah-mudahan kuasa pagi ini dapat memberikan percerahan wa'al-ma'fiq 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 wa'al-ma'alaikum wa'alaikum 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 wa'alaikum